Halo aku Arius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membacakan general reading tentang Tanda-tanda rejekimu dan judul sudah dekat Mari kita shuffle dulu kartu Tanda-tanda ini seperti apa walaik Kita shuffle dulu Oke, kalau ingin bersenai reading atau dibacakan secara pribadi Silahkan tonton saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tunjukkan di layar Video ini di bagian atas ataupun bagian bawah layar video ini Tanya-tanya dulu harganya Kalau sudah siap baru kita boleh melakukan personal reading Tanya-tanya cinta-cinta karir maupun keuangan serta hal-hal medik Atau apapun masalah kalian yang terbelenggu Silahkan ditanyakan Kita bisa membacakan secara energi pribadi Lebih menak, lebih masuk Gitu ya, kalau kalian dengar di umum ini bisa-resenai bisa Karena ini adalah energi umum ya Jadi biasanya kalian mencapi dan menanggapi Oke Tanda-tanda kalian akan Dekat dengan Kenaikan rejeki Sudah dekat ya, sudah dekat dengan kenaikan rejeki Maupun jodoh Nanti kita cekin mesianya ya Ini kita cek dulu minta Lantuan dari kartu-kartu kecil ini Lebih akurat menggambarkan ya Lebih akurat menggambarkan itu biasanya disini Ya, biasanya Dekatnya melihat dekat ini Oke Dekat mengatakan Apa ini Kenikmatan cinta Keringanan Ini Kebahagiaan Ya Ada kenikmatan cinta Keringanan dan kebahagiaan Wow, asik Ini ada Cuncun Wah Ini ada janji Wow Keren Konsistensimu adalah kunci kubah hasilannya Ini beda konsisten ya Persaingan Persilisihan Dan Tantangan Oh, kamu sering mendapatkan Kami sedang bersaing ya Atau Ada yang ingin bersaing sama kamu Jadi ketika kamu Sudah dekat dengan kenaikan rejeki Itu ada aja yang ingin bersaing Ada aja yang Ingin Menjatuhkan Karena ini Persilisiannya Ada persilisian juga Kamu sering mendapatkan persilisian Persaingan yang menjatuhkan gitu ya Tapi kamu menganggapnya itu tantangan Ya Disitulah energi kamu sudah siap Sudah dekat dengan kenaikan rejeki Dan kamu lebih Happy, enjoy ya Menikmati Gitu ya Kamu merasa Itu kamu lebih ringan Ya Itu berarti Tanda-tanda kamu sudah naik ke rejeki Karena energi kamu sudah positif ya Dan kamu lebih konsisten dalam Segala hal Yang kamu kerjakan Ya Ketika kamu mulai konsisten Ya Apa ya Kuncimu kau temukan Kunci suksesmu sudah kau temukan Disini ada cincin dan janji Berarti ada kerjasama Yang baik ya Dan ada janji yang akan ditepati Kita baca dulu dari sisi rejeki Ya Tanda-tanda kamu akan mendapatkan rejeki itu Ketika kamu Saya lihat kamu mulai pulih ya Kalau kamu yang sakit Kamu akan pulih Atau kamu akan mendapatkan pertunjuk Untuk Memuliskan diri Dimana dengan obat apa gitu Untuk dokter siapa Atau Apa ya Ngecek energi untuk pembersihan Atau Apa ya Pergiah Seperti itu ya Buka aura dan sebagainya Pembersihan energi negatif Energi energi gitu Bapak kamu dapat pertunjuk ini Lakukan ya Karena kamu ntar lagi sembuh Dan ketika kamu sembuh Disitulah Pemaikan rejeki ini Sangat dekat dengan kamu Karena kamu harus pulih dulu ya Cerah-cerah baru energi itu datang Tapi Beberapa di kalian yang sedang sakit pun Ada rejeki aja Yang masuk itu Tanda-tanda kamu sudah akan mendapatkan Kenaikan rejeki Ya Mungkin disitu kamu diampuni Terus Tanda-tanda juga itu Kamu sering diperitaskan oleh Beberapa orang Atau kamu merasa energi rejeki kamu Makin Makin kesini Makin lancer-lancer aja Makin sebur aja Beberapa di kalian ini ada kehamilan Jadi Beberapa di kalian yang Akan naik rejekinya itu Ketika kalian lagi hamil Atau akan hamil ya Atau sedang hamil Ya Terus Kalian mendapatkan kedudukan Dan karir itu Dapat posisi yang sesuai dengan Saatnya kamu ya Sesuai dengan Karakter kamu Sesuai dengan Kapasitas kamu Dan kualitas kamu gitu Ya Kemudian disini Kamu mendapatkan keadilan Kalau yang kemarin Gak adil-gak adil gitu ya Hal-hal yang tidak ada terhadap kamu Akhirnya mereka mendapatkan hukuman ya Atau penghakiman Karena Atau Yang tidak selesai secara hukum Akan Segera terselesaikan ya Maksudnya mungkin Dalam pengurusan surat-surat Apa ya Perjaraan atau surat tanah Atau surat apapun Yang mengenai Berhubungan dengan surat-surat hukum Itu akan Sedang diperlukan Untuk penyelesaian Atau sudah selesai Dari perkara hukum ya Nah itu tanda-tanda rejeki Atau kamu sedang menghadapi Masalah hukum Nah tapi Endingnya bakal kamu Entah menang Tapi yang jelas Masalahnya akan selesai Nah kamu rasanya gitu ya Atau sudah selesai ya Kamu mengalami Nah itulah tanda-tanda rejeki kamu Mulai kebuka ya Dan disini ada Ini Selihat kamu tahu Bahwa rejeki Penghasilan kamu tuh Harusnya besar ya Sesuai kapasitas kamu Sesuai kualitas kamu Ya Sesuai Apa ya Apa ya Target ya Yang sudah kamu tentukan Tapi sekarang ini tuh Kamu baru dapatnya Dikit demi sedikit Kamu syukurin Karena kamu merasa Ini sudah titik terang Yang penting Sudah ada hasil Itu sudah cukup gitu Untuk banyaknya nanti Udah lah Yang penting Sekarang tuh ada Itu sudah menandakan Bahwa kamu udah berhasil gitu Kamu merasa Di energi itu ya Bahwa kamu merasa Seperti itu Kamu syukur yang ada Karena kami tahu Kalau sudah ada satu Berarti ada dua Dan tiga Dan lain sebagainya Nah itu tanda-tanda Rejeki kamu udah naik Ya Dikit tapi lancar gitu Yang kami sangat Menyukur itu ya Terus Disini Ada beberapa Pewet Atau Pewet Yang sudah kamu jalankan Sudah setelah jalan Dan kamu mulai mencium Aroma-aroma Keberhasilan Sudah mulai tumbuh Ada kabar Misalnya kamu ada Apa ya Menang bisnis Di satu kota Di luar kota ya Terus kamu dapat kabar Nah ini nih Penghasilannya Kayaknya mulai naik Dua bulan ini gitu ya Itu Tandanya Bentar lagi Emang akan naik So naik-naiknya Amin Dan disini Tanda-tanda Kamu akan mendapatkan rezeki Besar itu ya Atau Apalah Kenaikan rezeki Ini ketika kamu Sangat memprioritaskan Keluarga Anak Istri Pokoknya pasangan Kamu Masih Pasangan kamu Keluarga kamu Kami sangat Prioritaskan mereka Dan kami berniat untuk Bertanggung Menjadi pribadi Yang bertanggung Berhadap keluarga Kalau kamu sudah berkeluarga nanti Dan sekarang aja Kamu sudah berdiri Sama keluarga Apa yang kamu dapat Kamu Membahagiakan keluarga Orang tua Saudara juga Tidak hanya Kamu nikmati sendiri Tapi Juga Terhadap orang tua Terhadap adik-adik Kalau kamu sudah menikah Kamu memprioritaskan Kebutuhan anak Memberikan Hak Istri kamu Dan Kamu lebih menikmati Kehidupan bersama keluarga Artinya Kamu tidak Neko-neko Kamu tidak Lagi selingkuh Kamu tidak Melirik sana Melirik sini Pokoknya kamu takut Melakukan dosa Terhadap istri dan anak-anak Kamu Melakukan dosa Terhadap diri kamu Menjelung diri kamu Karena Gina dan lain sebagainya Nah itu Kesadaran spiritual Ketika kesadaran spiritualmu Sudah wangkit Sudah aktif Disitulah Hal-hal baik Akan aktif juga Kepada kamu Exist juga Kepada kamu Dan disitulah Tanda-tanda rezeki Kamu itu Sudah naik Ya Kemudian disini Ada detail Tanda-tanda Kamu akan Naik rezeki itu Ketika kamu itu Sudah berani Menerobos Apapun yang menjadi Tantangan dan lintangan Di depan sana Kamu tidak mau tahu Pokoknya Saya harus terobos Apapun Dengan ini Berhasil yang saya Saya tidak takut Dengan tentangan dan lintangan Seberapa apapun Saya tetap harus maju Itu Ya Seperti itu Kamu tidak fokus Fokusnya Hasilnya Mau kecil Atau Mau besar Terserah Yang penting Saya harus terobos Kalau sudah ada Hasil kecil Saya sudah syukuri Berarti itu Tanda bahwa Ini akan laku Akan laku Akan berjalan Akan lancar Karena sebenarnya Bertahap berkoses Jadi Di awal dari 0 dulu Jadi kamu Yang penting Sudah ada Yang connect Yang misalnya Produk Beli saja Satu orang Itu sudah Tanda-tanda Akan membuka Seluruhan rezeki kamu Ya Itu kamu ngerasa Gitu Dan sini Kamu punya tiket yang bulat Untuk Ada gengaran Senjata ya Kayak tiketnya Udah bulat banget Udah tajam banget Kayak Kamu sudah mengasah Pisahmu dengan tajam Untuk Membabat Segala rintangan Dan tantangan Depan sana Pokoknya Kamu tidak Rabu-rabu lagi Kamu sangat optimis Di sini Dan kamu sangat Percaya diri Kamu melihat bahwa Saya akan Berhasil Saya pasti Berhasil Nah itu Yakinan Kamu itulah Membuka jalan rezeki kamu Dan itu akan Naik Kamu kemarin Mungkin Saya akan Berhasil Kayak kurang Pedi dengan Posisi kamu Kurang Pedi dengan Kelebihan Yang Allah Berikan kepada Kamu Terus Kamu sudah Mungkin Percaya Makin yakin Bahwa Ya inilah jalan Saya dan saya Harus Tekuni Inilah jalan Saya dan saya Tidak Harus Tidak boleh Main-main Dengan ini Semua Saya harus Lakin Saya Jadi Soal Hasilnya Ini Baik Bancar atau Tidak Saya serahkan Sama Berhasil Fokus Ya Kira-kira Seperti apa Rezeki yang Kamu dapat Dan Bisa buat Apa saja Dan mari Kita lihat Tentang Apa saja Yang bisa Kamu Gunakan Untuk Rezeki Ketika Kami mendapatkan Rezeki Yang Mulai naik Ini Mulai besar Ini Kamu bisa Apa saja Dengan Rezeki Beberapa Dari kalian Bisa Menenuhi Kebutuhan Sehari-hari Mengebati Diri Bisa Menggunakan Untuk Memilihkan Diri Perawatannya Ataupun Melihkan Diri Ini lagi Sakit Kamu bisa Berserfasilitaskan Oleh penghasilan Kamu Ada pengakit Yang mungkin Kamu pendeng Kamu Pendeng Dulu Karena Tidak ada Budget Untuk Pengabatan Ini akan Kalian akan Bisa Menunjukkan Diri Dengan Penghasilan Kalian Makin Naik Ini Kalian akan Lebih Penduli Sama Kesehatan Terfasilitaskan Kalau kalian Pengen Sembuh Alhamdulillah Insyaallah Dengan Penghasilan Kamu ini Kamu bisa Menuliskan Diri Menjaukan 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 Diri Diri Tidiri Sama Diri Maksudnya Dalam hal Kesehatan Dan disini Kamu bisa Mempercantik Diri Merubah Penampilan Mempertampan Diri Nanti kamu Akan Menjadi Wanita Yang sangat Anggung Elegan Penampilan Baru Orang Kamu Makin Cerah Ceria Menikat Mempesona Dan Kalau pria Kami Makin Elegan Terlihat Dijak Sana Terlihat Beribawa Banget Keren Abis Karena Yang kemarin Kamu gak bisa Beli baju Yang bisa Menpertampan Penampilan Memang Membuat Kamu lebih menarik Sekarang itu Kamu udah bisa Jadi Kelihatannya Wow Di mata Orang-orang Teman-teman Akan bilang Kamu Berubah Banget Namun Gitu Dan Ada Keadilan Berpihak Kepada Kamu Sehingga Urusan-urusan Mengenai Perihal Hukum Mungkin Keterangan Budget Untuk Fasilitas Bawar Pengajarat Apa Kami Bisa Dan Mungkin Beberapa Dari kalian Yang belum Sah Bisa Menikah Yang menyesahkan Pernikahannya Karena Sudah ada Budget Sudah ada Mungkin beberapa Kan menikah Dengan Penghasilan ini Bisa Kalian pakai Untuk Seserahan Selamat 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 Semuanya Karena Disini Ada Cincin Ada Janji Mencat Janji Gitu Coy Gitu iya asyik banget, saya suka ya baca koreas ini kayak enak banget energinya, penting banget saya bacanya karena energinya positif banget ya dan kamu bisa memfasilitaskan pekerjaannya misalnya kamu bekerja di content creator kamu bisa membeli kamera, bisa beli mix yang berkualitas ya kualitas tinggi gitu terus, atau komputer, kamu bekerja di perkantoran atau ya mungkin kamu ingin punya cadangan gitu ya ada cadangan untuk bisa kamu, atau di rumah gitu ya mungkin kamu bisa membeli laptop gitu atau beberapa dari kalian ingin membeli rumah gitu yang bersertifikat ya aset-aset bisa beberapa dari kalian, ini rezeki yang kemarin, dikit demi sedikit tapi kami syukur ya yang kamu tuh kemakin menceraganya gitu dan harapan-harapan kami yang tertunda kemarin yang ingin membeli ini, beli itu ya, itu sebenarnya berbau uang ya dan kami susah banget dapatnya karena kok jarang-jarang ada gitu rezeki saya, bagaimana saya bisa membeli duit sedangkan untuk membeli sesuatu itu sedangkan kebutuhan secara raja gak cukup-cukupan gitu nah disini kami bisa membeli itu dan disini beberapa dari kalian bisa membangun bisnis lagi memperluas bisnisnya gitu atau beberapa dari kalian yang ingin punya bisnis pribadi kalian yang bekerja di perusahaan atau inkubansi pemerintahan ya kalian yang ingin punya penghasilan lain ya tanam aja benihnya karena kalian sudah punya modal kamu punya penghasilan yang bisa memberikan modal untuk usaha pribadi kamu tanpa mengganggu pekerjaan inti kamu dan disini kamu bisa membahayakan keluarga ya beberapa dari kalian yang bisa membeli kendaraan ya beberapa dari kalian bisa membangun rumah dan beberapa dari kalian ini akan membangun bisnis ya beberapa dari kalian sangat fokus sama bisnis sangat fokus pada kemajuan jadi akan ada kelancaran ada dukungan dari semesta juga selain rezeki yang kami dapat ini dalam bentuk uang ada juga rezeki berupa keberkahan dan apa ya dukungan dari semesta peningguan itu maju terus tantang mundur ada aja yang bisa rezeki yang itu lancar aja jadi makin naik makin naik makin naik amin ya amin ya kemudian kita cek dari jodoh ya dari jodoh tanda-tanda kamu sudah dekat dengan jodoh itu seperti apa ya kita cek tanda-tanda kamu sudah dekat dengan jodoh jodoh ambil tiga aja ya di bagian tengah tanda-tanda kamu sudah dekat dengan jodoh kamu seperti apa sih satu dua adalah ada dua cups ya ada dua cups ada dua cups disini ini two of cups dan two of cups wah keren banget keren banget ada janji ya ini ada cincin ada janji kita lihat ini juga teman-teman dari tarot satu disini kamu sudah menindungi diri dari orang-orang toksik hubungan-hubungan toksik kamu sudah menagar diri ya berlindung dari energi magic orang lain apa siapapun atau pasangan kamu kamu sudah memproteksi diri disini nah kamu sudah ingin memproteksi diri karena kamu merasa wah ini gak benar nih hubungan ini kalau bukan diri saya gitu ketika kamu sudah posisi itu berarti kamu sudah menagar diri dari orang-orang kamu menghindari hubungan-hubungan toksik dalam pertenganan dalam hubungan kerja ataupun hubungan percintaanmu kalau kamu rasa dia toksik ah dia gak benar ah dia gak serius yaudah kalau gak serius yaudah gitu ya artinya kamu sudah sayang diri dong ya kamu memproteksi diri gitu nah itu tanda-tanda kamu sudah dekat dengan jodoh yang sebenarnya gitu ya kemudian disini kamu berani melepaskan kamu berani melepaskan seseorang yang tidak komitmen tidak mau berkomitmen itu kamu tanda-tanda kamu sudah membuka sendiri ya pintu jodoh kamu untuk masuk mempersilahkan berapa dari kalian ada tawaran-tawaran kerja ada tawaran-tawaran bisnis ya atau ada tawaran-tawaran untuk menjalin hubungan itu walaupun kamu gak suka kamu gak merasa cocok tapi banyak aja tuh tawaran yang buat untuk menjalin hubungan kerja sama menjalin hubungan pertemanan ada banyak permintaan pertemanan atau ada banyak yang ingin mengajak pecaran sama kamu ya mengajak untuk menjalin hubungan cinta gitu ya entah kamu suka atau tidak kamu terima tapi kebanyakan kamu banyak yang ngajak kamu untuk pecaran gitu ya entah dari misis atau segera langsung banyak aja yang ngelirik kami banyak aja yang kayak kami jalan tuh banyak yang ngelirik pelatihin say hey ya say hello gitu gitu energi kamu sudah dekat dengan jodoh kamu ya dan ada pasangan kamu mungkin memberikan kamu cincin atau yang memberikan kamu hadiah mengapresiasi kamu mulai menembus menerinya tuh kamu mulai memprioritaskan kamu lah gitu menjel kamu jalan banyak tanda-tanda kejelasan sudah ada dalam diri dia ya kalau kami masih jendol ada banyak tawaran walaupun kamu belum siap tetapi banyak aja tawaran yang datang untuk menjalin hubungan atau belum kerja dan pun tawaran-tawaran apa aja yang jelas ada yang menawarkan menambulkan menerima kamu nah dalam bentuk apapun itu ya itu tanda-tanda energi jodoh kamu sudah sangat dekat dengan kamu gitu apalagi kalian sudah pacaran ya kalau tiba-tiba pasangan kamu memberikan kamu hadiah tiba-tiba pasangan kamu pacar kami ya memberikan kamu dukungan atau dia mulai komunikasi mulai lancar atau dia mulai memberikan kamu janji mulai komit nah itu sudah dekat sekali kamu dengan jodoh kamu dan beberapa pertalian disini hokus kalian dalam pekerjaan itu tidak terganggu sama sekali dan rezeki saya itu lancar-lancar baik nah itu tanda-tanda rezeki kamu akan sudah dekat nah gitu walaupun ada percintaan yang kamu fokuskan tetapi fokus kamu dan kebet tidak terganggu sama sekali positif banget saya lihat ya dan disini kamu berhasil move on dari orang yang manipulatif kamu berhasil move on kamu berhasil meninggalkan walaupun sedikit terbebani tapi kamu udah rela udah ihlas udah mau meninggalkan hubungan yang tidak jelas atau orang yang manipulatif kamu udah connect intuisi kamu udah tajam kamu sudah bisa mendeteksi bahwa wah dia ternyata jangan menanfaatkan saya aja jadi dia itu banyak bohongnya itu berarti juga sadarnya sudah aktif dan kamu akan meninggalkan ya sudah siap meninggalkan orang yang toksik tersebut itu akhirnya kamu sudah membuka jalan kamu sendiri untuk menemukan jodoh kamu menyandut ya untuk menyandut jodoh kamu yang sudah mencari-cari kamu sendiri terus disini berapa ada kalian tuh banyak yang cemburu melihat kalian banyak yang sorotin tentang hubungan kalian atau beberapa dari kalian mungkin pak ada yang mantau ada yang berusaha mengatur kamu supaya mungkin ini mantan ya masih memantau kamu ya masih cemburu sama kamu yang gak makan happy gak makan bahagia makin mencari cinta kamu dan disini kayak energi rasa cinta kamu makin tinggi daerah hidup kamu daerah cinta kamu makin menggebu-gebu ya ketika kamu kalau kamu masih berpasangan kamu sama dia tuh kayak kompak banget gitu ya walaupun jantar kalian ada orang ketiga ini ada cinta segitiga juga dan ada kontrol dari orang tua tetapi hati kalian makin connect aja nah itu sudah dekat kamu dengan jantar kamu kamu masih jomblo sepertinya ada mantan yang masih mencari mencari cinta kamu dan sementara ini kamu sudah mencari cinta sama atau kamu rasa mati rasa yang kemarin itu udah mulai aktif lagi kemarin kamu mungkin trauma dengan orang yang manipulatif sekarang jadi kamu tuh kalau mati rasa udah gak mau percaraan lagi udah gak mau cari jodoh lagi tapi disini rasa-rasa suka rasa-rasa pingin pasangan tuh sudah mulai aktif lagi mau eksis ngebu-gebu di dalam diri kamu walaupun ada rintangan saya tak menang itulah jalan kamu untuk menemukan jodoh jadi diterima terus banyak yang suka nanya-nanya kamu kapan nikah gitu itu anda tanda-tanda udah dekat dengan diri jadi jangan marah kalau orang nanya gitu ya amin insya Allah sudah dekat amin kenapa cerai gitu ya dan beberapa percayaan ibu kamu orang itu kamu sering banyak akan tanda-tanda gitu bukan cuman orang lain doang gitu ya dan beberapa percayaan orang yang tidak merestu bukan kalian itu orang yang tua atau saudara atau teman kayaknya mereka sudah mulai merestu tuh kayaknya mereka energinya tuh kayak sudah mulai pasrah gitu ya udah mau mengatur kamu lagi gak mau membatasi kamu lagi mereka membebaskan kamu untuk segera cari pasangan gitu ya gitu dan kami sudah berpasangan tuh kayak daerah kalian tuh makin makin kuat satu sama lain saling merendukan saling saling memprioritaskan gitu ya cinta makin kuat makin dalem dan kalau ada restu dari orang tua gitu beberapa kalian memang tidak direstui tapi sebenarnya mereka merestui cuman mereka ingin kami mendapatkan yang terbaik aja lebih berhati-hati aja gitu yang saya lihat pasangan kamu tuh lebih fokus kamu dan sangat intens komunikasinya karena kering diananya tuh gak mau jauh-jauh gak mau lama-lama gitu gak kuat dianahan dan disini beberapa kalian memang jelas-jelas sudah ada janji sudah ada commitment ya ada menelarkan hubungan terus ya ada dari luar ya orang lain menelarkan hubungan sedangkan pasangan kamu lebih kuat ini disini sudah mau commitment sama kamu takut kehilangan kamu nah itu tanda-tanda jodoh kamu sedekat ntarlah kamu dan ikan nih ya dua ada dua ya dan disini kamu lebih spiritual kamu lebih menasarkan diri kepada ilahi kamu lebih meminta menjelas apa ya jawaban dari ilahi kamu sering istihara kamu sering surat-salat buha surat hajat kamu sering surat tahajud untuk meminta jodoh yang terbaik gitu tapi sudah ada depan mata tapi masih bertanya juga kamu masih ingin jawaban yang jelas dari ilahi rabbi supaya kamu lebih yakin bagi kami yang antara lain pun begitu kamu sering beribadah dan hati kamu tuh kalau pengen tolonglah ya Tuhan berikan jawaban apakah dia yang tepat apakah orang ini yang jodohku kalau pertanyaan yang muncul itu kamu bertanya kepada ilahi kamu akan terarahkan gitu kamu lebih menggunakan kata hati gitu lah yang ciri-cirinya seperti apa kita cek dari ruangan yang biasa aja ya tapi saya lihat kalau dari ciri-cirinya jodoh kamu itu dia adalah orang yang kalau perempuannya dia orang yang manja-manis elegan ketika di dekat kamu itu dia rejeki rejeki kamu kayak cocok sisi rejeki terus dia orangnya tidak mau menang orangnya serius dia itu orangnya ada yang bekerja di bidang hukum berhubungan dengan hukum atau surat-mengurat atau orang ini itu tidak mau kalau nilai itu ya harus dia mau kamu itu menyelesaikan dia itu dia itu sudah selesai dari masa lalu orang itu secara hukumnya kiri-kirinya kiri kamu terus pribadinya itu sangat adil dia orang yang apa ya adil terhadap keluarga adil terhadap pasangan itulah kiri-kiri jodoh kami dan dia itu orangnya sangat apa ya mungkin saat ini dia dalam kondisi keuangan yang masih belum belum stabil tetapi dia adalah orang yang bekerja keras ini ya dan dia orangnya sesibrasi dengan kamu seserkuensi lah ya sana-sana punya hobi yang sama punya mimpi yang sama atau ya kalau ngomongkan dia itu nyambung aja gitu dan orangnya itu kayak tidak mau membahas masa lalu ya yang lalu yaudah berlalu entah apapun masa lalu kamu sibur apapun kami dulu dia gak mau tahu pokoknya terima kami yang baru dimana kami mau berjalan bersama dia dan mengering hidup bersama dia yaudah dia langsung apa ya fokusin kami aja gitu fokusin kami sekarang aja gitu ya punya lalu-lalu yang mengosik yang kalian tuh ya dia gak mau respek gak terlalu mau membahas dia orangnya gak dramatis disini dia lebih melindungi ya dia orangnya karakternya pelindung pelindung banget dia sangat melindungi kamu ya orangnya pelindung gitu sangat menjaga kamu bisa diajak curhat bisa diajak bercanda bisa diajak kerjasama gitu tukar pikiran namanya juga seferkulensi seferkulensi gimana bang ya namanya jadi itu harus gitu itu namanya jadi seferkulensi itu kalau bisa dijadikan teman sahabat saudara sekaligus dikasih ya cocok itu balance ya dan orangnya tuh kayak kurang kode kurang percaya diri karena beberapa dari kalian ini dia punya masa lalu yang toksik juga tetapi ketika ketemu kamu dia melihat percaya percaya diri gitu ya dan disini orangnya spiritual banget beberapa dari kalian lebih mudah dari kalian tapi beberapa dari kalian sudah berkeluarga dia pernah punya dia pernah menikah gitu lah punya anak ya entah dia jenis atau dudeks ya atau kalian sendiri juga demikian tapi dia menerima kamu padanya dengan beban-beban hidup kamu dia mau kalian bekerja sama gitu ya dan disini orangnya pemberani orangnya mungkin sudah punya fasilitas hidup gitu ya dia punya mobil punya rumah ya dia orangnya pemberani dia orangnya pekerja keras setiap orangnya serba bisa multi-talent ya ada beberapa dari kalian tuh walau dia tuh punya rencana ingin membeli rumah dia sering membahas-bahas tentang saya ingin punya nabio saya ingin punya kendaraan sendiri saya ingin bisa lebih aktif bekerja lebih inti bekerja karena saya apa ya saya kekurangan apa lah mudah saat ini untuk membangun usaha baru ingin ingin beli kendaraan supaya lebih menggunakan pengguna pekerjaan saya kalau dia bahas-bahas tentang itu betulah ciri-ciri jodoh kamu tetap dia tidak mengembangkan dia bisa mencari sendiri dalam kondisi sesuatu apapun dia mengembangkan kamu berapa dari kalian juga ciri-cirinya yaitu dia karena kurang percaya diri ya jadi dia menyembunyikan rasanya gitu kayak dia kurang menunjukkan ya berapa dari kalian itu dia kayak tidak terlalu menunjukkan rasa cintanya kepada kamu karena malu atau kurang percaya diri karena di masa lalu mungkin dia pernah dibuli ya jadi ya memang karakternya seperti itu karena masa lalu juga sih gitu berapa dari kalian dia agak cenderuan ya cintanya sangat kuat dia apa lah orangnya serius gitu ya walaupun kamu baru kenal kamu rasanya kayak familiar banget gitu orangnya gitu kalau kalian sudah berpacaran dan kan masih kurang yakin dia adalah jodoh kamu kamu bisa lihat dari cara dia yang berlakukan kamu dia sangat dia cenderu gitu ya walaupun disembunyikan tapi kamu bisa ngerasain dia itu cenderu banget gitu kalau kamu dekat dengan semua orang lain dia agak posisif sih orangnya tapi intinya dia mengandungi cinta kalian gitu ya dan ciri-cirinya juga ada beberapa kalian tuh dia masih dipantau oleh orang masa lalu yang nantanya atau beberapa kalian ini kalian berjodoh dengan orang yang ciri-cirinya tuh dia orang tuanya masih mengatur dia ya atau ya mungkin beberapa kalian masih menghalang orang tua gitu ya karena mereka tingin dia enggak terjebak dan hubungan yang sama seperti yang dulu lagi itu aja sih tapi intinya mereka bakal sejujuh kok ya dan ini orangnya tuh kayak suka memprioritaskan kamu memberikan kamu surprise memberikan kamu hajiah atau dia langsung komit aja gitu orangnya spiritual juga spiritualitasnya tinggi gitu curi-curi fisiknya satu dua curi-curi fisiknya itu dia orangnya kalau laki-laki ada tinggi tantan tantan menurut kami jadi versi kami bukan yang berlebihan sesuai dengan diri kami menurut kami dari orang ke sekitar jadi tidak jauh tidak lari jauh dari fisik kita tapi di mata kamu tantan kok dia agak tinggi dari kamu ada yang setara sana-sana tinggi ada yang lebih tinggi kamu lebih tinggi dari dia kulitnya kecoklatan ada yang putih ada juga yang lambutnya kecoklatan ada yang hitam sedikit-sedikit merahan dan badannya agak lebar ada yang cistik tidak terlalu lebar ada yang lebar karena dia jenis terus ada yang tekar juga ada yang biasa aja putih kulitnya dan dia orang yang beribawa pekerja keras dia orang yang bertanggung jawab gitu tidak memiliki kami dalam finansial gitu malah dia bertanggung jawab banget gitu ya dia tahu kewajiban dia sebagai seorang pria gitu dia tahu diri lah orangnya terus kalau dia perempuan dia itu lebih penduduk dari kamu ada juga yang lebih tinggi dari kamu orangnya manis imut manja kulitnya putih dan juga kecoklatan tapi karena pakai kering jadi agak putih warnanya rambutnya ada yang dipirang ada juga yang asli hitam bodinya ada yang kecil kecil menurut ada juga yang biasa langsung tapi orangnya elegan dia orangnya sangat manis ya perilakunya sangat santun dan mengalami banyak doasa bijak sama elegan dan dia mengotivasi kamu dia mengenangati kamu dia men-support kamu juga dia itu bekerja keras juga dia punya penghasilan sendiri dia wanita independen beberapa perikalan ini adalah sinyal ada yang sinyal terang ada jambes ada didex ada juga yang memang berjadah dengan orang yang sinyal sinyal tulen seperti itu mari kita set kalian itu nantinya akan bahagia banget bahagia banget ini karena ini ada kenikmatan cinta kalian akan merasakan kenikmatan cinta seperti apa dengan pasangan ini nantinya hidup kalian selalu diringankan guna masalah apapun kalian selalu bisa berkira sama makanya terasa ringan jangan saling menolak youtube kerjaan kalian bisa diringankan karena hidup semesta juga dan lebih banyak happy daripada cd-cd-nya yuk asik mari kita cek untuk inisial mana jodiat dan tanggal lahir seperti itu ya mari kita cek kalau inisial nama kita apasinnya aja ya terus kita ambil yang yang tidak muncul tidak berarti yang yang muncul namanya ada disini nah ini huruf diantara nama dia atau huruf diantara nama kamu ini jm cpc b n s o y i ada g di screenshot dan di besarnya g i ada w ada h ada k ada e dan ada x ya tuh mantan-mantan masih ngejar oke kalau kita dengan dia itu mantan masih agak meletotin meletot terus jodiaknya 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 jodiak apa aja gak usah khawatir ya kalau gak ada jodiaknya disini berarti kalian ngecekit lelah nisial nama ini jodiaknya kita ambil tiga ya ini ada Sagittarius Scorpio ada Pisces ada Gemini ada Libra ada Aries ada Capricorn ada Virgo dan ada Cancer kalau yang pasangan kalian paling ngerasa gak ada jodiaknya disini lah paling ngerasa dari nama dan tanggal lahirnya tanggal lahir tanggal lahir dan usia ya tanggal lahir dan usianya 33 12 ini bisa tanggal lahir kami juga yang mengalami ini nantinya ya kenaikan rezeki dan depan dengan jodoh ada tanggal lahirnya disini ada usiannya disini dan ada usia orang yang kamu tarjakan yang kamu fokuskan dan juga ada tanggal lahirnya 33 12 27 21 10 34 53 32 9 13 19 18 43 38 49 6 35 3 31 35 7 55 75 57 42 53 53 53 53 53 55 55 selalu menyertai mu dan welcome untuk kalian yang baru gabung ke kini saya jangan lupa like dan subscribe tekan tanda lonceng supaya kalian selalu mendapatkan update terbaru dari video saya pembacaan general reading saya tapi dengan personal reading silahkan tanya-tanya melalui whatsapp yang sudah ada nomor whatsapp yang sudah ada bagian atas atau bawah layar sebelumnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga berhormat bye terima kasih terima kasih